Bupati Bandung, Dadang Suprihatna, Senin mengumumkan Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung akan menjadi salah satu tuan rumah sekaligus venue pertandingan sepak bola Piala Dunia U17. Setelah dilakukan inspeksi pekan lalu, saat ini pemerintah Kabupaten Bandung tinggal menunggu surat resmi penunjukkan tuan rumah Piala Dunia U17 dari FIFA melalui PSSI. Stadion Sijalak Harupat di kawasan Kutawaringin Kabupaten Bandung hampir dipastikan bakal menjadi tuan rumah untuk venue atau salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U17. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Suprihatna usai mendapatkan informasi dari PSSI pasca evaluasi sekaligus inspeksi FIFA pekan lalu. Namun demikian, dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Malsi tetap harus menunggu surat resmi penunjukkan tuan rumah dari FIFA melalui PSSI yang dijadwalkan keluar pekan ini. Sebelumnya, Bupati meyakinkan jika Sijalak Harupat akan terpilih bersama tiga stadion lainnya di Pulau Jawa untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kalau surat resmi belum, hanya kemarin katanya informasi bahwa Pak Ketua Umum PSSI sudah statement bahwa untuk calon tuan rumah Piala Dunia U17 ini ada di empat lokasi yang semuanya di Pulau Jawa yaitu JIS, Jakarta International Stadium, yang kedua di Manahan Solo, yang ketiganya di Sijalak Harupat dan yang keempatnya di satu lagi. Tetapi Alhamdulillah, kalau Tuhan Sijalak Harupat menjadi tuan rumah, ya ini salah satu kebanggaan kami dari Kabupaten Barung dan Jawa Barat, yang mana sudah bisa mewakili daripada stadion yang ada di Jawa Barat bahwa Sijalak Harupat bisa menjadi salah satu tempat tuan rumah. Semoga dalam hal pelaksananya ini bisa berjalan dengan sesuai harapan dan juga saya juga nanti akan lebih koordinasi tentang kesiapan dan termasuk apa-apa saja yang kira-kira perlu ketambah terutama dalam hal perjadian misalkan toilet ataupun pagar yang keduanya dan juga dengan Pak Kapores, dengan Pak Danding dalam langkah persiapan untuk menyiapkan ini merupakan suatu keinginan Pak Presiden juga bahwa ini hal sukses dan Indonesia menjadi tuan rumah yang tentunya saya berharap warga masyarakat Kabupaten Barung khususnya jadilah tuan rumah yang sopan, jadilah tuan rumah yang tentunya santun sehingga para supporter yang akan hadir di Kabupaten Barung dan Jawa Barat ini bisa melaksanakan penontonnya dengan nyaman dan aman dan tentu. Pak Bangga nggak? Pak sangat bangga, jujur saja sangat bangga karena kita kemarin sudah ada event nasional yaitu CSS dan juga Pornas dan saat ini kita diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah internasional ini sangat luar biasa. Pekan lalu, stadion berkapasitas 27.000 tempat duduk ini sudah diinspeksi Viva. Inspeksi meliputi pemeriksaan sarana dan prasarana stadion mulai dari rumput, kemudian tribun, sarana penunjang seperti ruang VVIP, toilet, hingga area parkir. Stadion sejala karupat sudah direnovasi sejak penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sebelum akhirnya penyelenggaraan dibatalkan. Pemerintah mengelontarkan biaya hampir 115 miliar rupiah untuk renovasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!